Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini yang keluar tangan Mas Yafi ya Seperti tangan Mas Yafi Astagfirullahaladzim Tangan itu Assalamualaikum Gatuh Mas Yafi, kita akan coba memanggil rohnya Mas Yafi ya Iya, ini harus Kita kuat, tak tuntas Mas Yafi tanyain Mas Yafi ya Pas saya berdoa Mas Yafi Di program muncul, saya bertanyain dia Dia dari mana, namanya Siapa, dan Pesan apa yang dia akan sampaikan ke kita Untuk Mungkin yang saya lihat kan tadi Dia ingin seperti menyampaikan sesuatu Ingin menyampaikan sesuatu Untuk Ya mungkin untuk kedua orang tuanya, kan orang tuanya Belum tahu kalau anak kita meninggal Mas Yafi Makanya dari itu Kita coba Mewujudkannya Mas Yafi Bismillah 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 Oh Allah Bismillah Bismillah Ini kita gak jauh Dijudin dia ada disini Mas Yafi Iya Maksudnya dia masih dekat dengan rumahnya Mas Yafi Mas Yafi Seperti ini dulu Waktu dia meninggal di tempat ini, mungkin ada yang lurut di lantai kedua itu masih ke bawah tiangnya ya. Dan dia di bawah sini terpendam di bawah corcoran itu. Kita wujudkan, kita buka lagi agar dia bisa lebih terpanjolah, bisa masuk, bisa ada di dunia. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Adakah mun filmnya salat stihat? millimeter? Bismillahirrahmanirrahim Dan kenapa bisa terjadi seperti ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Muncullah Muncullah Hadir Allah Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullah Benar sekali Bismillahirrahmanirrahim 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 Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu menjadi pokoni cakar ayam ini? Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Allah Kamu ditumpalkan Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Dengan cara seperti apa kamu ditumpalkan? Setiap tubuh kamu dipotong-potong Lalu kamu dimasukkan ke sini dan digumpur dengan cor Jadi potong-potong teman-teman dan bagian tubuhnya itu dibagi-bagi di setiap tiang ya Jadi setiap tiang yang ada di bagian ini tuh ada sebagian tubuh dari tubuh ini teman-teman Nah itu tangannya, nah itu kakinya, kepalanya, badannya itu terpisah semua ya teman-teman Astagfirullahaladzim 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 Apakah cuma kamu ditumpalkan di sini? suara petir Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi di setiap tiang, itu ada bagian tubuhnya Astagfirullahaladzim Mungkin dia dengan cara dimutilasi Dia bagi-bagi ke setiap kedungan yang ada di sini Ini yang tadi keluar, tangan itu yang ada di lantai dua Mas Epi Iya Kakek kamu di mana? Kakek kamu? Kakek kamu? Jadi kakeknya di bagian paling bawah Mas Epi Berarti sekitar sini Mas Epi ya Berarti tinggal yang pusing nama ya Pocok sini atau pocok sana Berarti ini kepalanya pasti ada di lantai tiga Mas Epi Saya kira seperti itu Astagfirullahaladzim 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 Jadi ingin ke situ Mas Epi Barang kamu di mana? Oh di tengah Berarti masih lantai dua Barangnya bisa dipotong juga Mas Epi Astagfirullahaladzim Berada di lantai dua Mas Epi Astagfirullahaladzim Siapa yang memotong-motong kamu? Astagfirullahaladzim 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 seperti nama ini familiar Presiden Irak Saddam Hussein yang kedua yang pertama Purwanto ini kita harus usut terus Mas Afi ini kalau bisa Purwanto sama Hussein ini harus kita masukkan Mas kita tahu-tahu dulu yang disini kejadian yang mana itu siap itu siap orang mana gitu selain dua orang itu yang melakukan ini Apakah ada saksi mata lain yang melihatnya kejadian ini apakah ini ada samput tangan mungkin seorang-orang pintar Bukun apa gimana biasanya kan mandor ya itu yang melakukan itu aktif perintah sama Dukun tersebut lakinya taruh gimana mungkin tangannya ditaruh di tiang yang mana tepalnya taruh gimana disini kan seperti itu Mas Afi Astagfirullahaladzim jadi ada saksi mata ya Om tapi ya kalau sampai ngomong-ngomongan ini diantar-ngomongnya agar cukup dibunuh dan cukup jadikan tumbang saya melihat tadi kamu seperti akan memberikan sesuatu atau amanat apa-apa karena tangan-tangan kamu selalu melambai-lambai seperti itu sama apa yang akan kamu berikan Oh memang alamat kamu dimana Bagaimana cara saya menemukan keluarga kamu ya jadi mungkin akan dituntut sama kamu kamu akan ikut Oh seperti itu Baik 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 Oke kalau begitu Oke lah kalau begitu Iya Mana Yang akan kamu berikan Ambil mas Sefi Dia akan memberikan apa Dia bilang akan langsung cari kertas Tapi ingat mas Sefi Jangan sampai dibuka Jangan sampai dibuka mas Sefi Sudah amanat dari dia Jangan sampai dibuka Mungkin itu ada suatu tulisan Mungkin dia yang menulis ya Mas Sefi Kita juga gak tau Apa isinya Dan kita coba Kalau sudah selesai dari sini Kita akan mencari keluarganya Ini sebuahnya bukan orang sini Mas Sefi Jauh ini Makanya kita harus Ngambil tanah dari sini Mas Sefi Satu genggang Dibawah Mas Sefi Ini kamu ditumpalkan di sini itu Sejak berdirinya bangunan ini Atau Sejak pertengahan Pembangunan sudah setengah jadi Atau gimana Sejak awal 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 Sejak saya Maksudkan selamat dua bulan Atau 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 Penjirian Jadi keinginanannya dia itu terpenuhi di sini Dia itu direkrut Masalah dia itu memang anak perantuan Dia itu bukan dari asal dari kota ini Dia diambil di sini Dia dikasihkan apa yang dia minta dikasih Biar dia bertah Dia bertah Ini memang dari awal Pembangunan gedung ini Makanya dia tadi kan Sangannya keluar dari sini Ini kan biasanya awal ya Kalau mau seperti ini awal Cakar ayam seperti ini Kamu berapa bersaudara? Ayo anak satu-satunya Cuman anak satu-satunya Kasian banget orang tua kamu Apa yang kamu rasakan Di tempat ini Di gedung ini Setelah kamu menjadi tumbal di sini Kasian Ini kita harus Membalaskan ruhnya Dari sini Harus membuka ikatannya Mas Hebi Dia gak bisa tenang Om Iya Jadi gimana Saya dan Musa Mas Hebi Akan mencari keluarga kamu Kalau kamu gak ikut Kalau gak bisa keluar Kenapa saya harus mencari dulu Manor yang bernama Purwanto itu Jadi kita harus mencari Manor bernama Purwanto itu Mas Hebi Untuk memberaskan Lalu begini Kenapa pembangunan ini Tidak diselesaikan Kenapa belum jadi seutuhnya Padahal sudah ada tumbal Seperti kamu Apa yang terjadi? Astaga Astaga Kenapa Kenapa Berarti Agar Rukh Husein Tidakkan Untuk Terawat Itu yang membuat Tidak Angcar Terus normal ditutup karena ada satu kecelakaan itu jatuh dari pohonnya dipakai emas ini makanya setiap pembangunan itu ada wakil harusnya Iya jadi seperti ini Allah wakil jadi orangtua kamu itu belum tahu bahwa kamu ini udah meninggal ya Astagfirullah seperti itu Oh mandornya mengirim uang ke orang tuanya Om jadi dikira orang anaknya itu punya masih hidup dan mengirim uang ke orang-orang iya jadi nggak orangnya enggak curiga yang orangnya enggak curiga Astagfirullahaladzimu pintar sekali ya mandor itu yuk yang pintar bukan mandornya bosnya bosnya yang paling punya ini yang punya ini yang punya bangunan ini nah walaupun mandornya kan cuman disuruh dia suruh disuruh setelah Allah 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 jadi ini kita harus mencari mandor tersebut kamu tahu mandor Purwanta itu orang mana atau orang dekat sini atau orang jauh ini kita bisa lacak Masyafi kalau dia orang sini kita bisa lacak kita bisa ambil itu cincin yang ada di jari manisnya Masyafi agar buat dan bisa mengantarkan kita ke orang tuanya Masyafi bisa menuntun kita arwahnya Oh seperti itu walaupun tidak mengambil cincin itu Oh iya 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 baik-baik-baik-baik kasihan Ya kasihan Masyafi selama ini ada suara-suara kita tahu tuh soalnya dia iya makanya suaranya kadang terdengar keras terdengar sangat eh pelan ya karena dia berada di kepalanya berada di atas sana Masyafi selama tiga Hai jadi setiap mungkin pengencaran satu ya satu nyampe ke lantai dua di bawah satunya lantai itu tahu lagi satu ikut ke tangannya jadi dimasukkan di sini Om iya di dalam sini ini yang di bawah yang di sini Masyafi ini kakinya Masyafi tangan mungkin kepala di setiap-setiap cakar ayamnya itu masukkan sini lagi tohon kastor dulu taruh cakar ayamnya kan mungkin cuman berapa ini ya karena ada ada beberapa di sini ada beberapa tiang kan biasanya yang di setiap lain cuman bawahnya doang lakala walaquatai baik-baik silahkan ya baik yang akan mengambil tanah yang ada tempat ini Anda akan membantu terima kasih telah mengambil tanahnya Masyafi di bekas dia berdiri tadi enggak perlu banyak-banyak masih cuma satu benggah Masyafi yang penting ada ya Om ya mending ada buat syarat jadi tanah itu akan menuntun kita Masyafi ntar kita pegang begini pasti ada getaran yang mungkin kalau arahnya kesana ya udah ada bisa pasti bergetar kalau udah kita berhubung kelas tanah tapi arahnya kesana itu akan biasa aja nggak bergetar ya Masyafi simpan Masyafi ya Allah wakbar Alhamdulillah kita bisa menguaknya Masyafi ya ya walaupun kita belum bisa apa namanya itu sebenarnya sih ini harus ada campur tangan ke polisi yang juga sebenarnya Masyafi ya tapi ini sudah termasuk intinya kriminal ya ya makanya kita harus cari ya yang bernama Purwanto itu sama dikosennya udah meninggal ya iya jatuh dari pohon tinggal Purwanto Oke pemirsa dari kita mungkin tarakan langsung Masyafi ya mencari keluarganya kita akan mencari keluarganya si Mas tadi dan juga kita akan mencari mandor yang bernama Purwanto itu di kami mohon pamitul Masyafi sampai sini dulu Masyafi ya Oke pemirsa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh minta doanya pemirsa ayo Masyafi kita ini mobilnya di sini Masyafi nggak jauh selamat mencari keluarganya